Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 991 jadi apa yang Anda berlatih? Tanpa teriakan Qin Hui, para penjaga keamanan itu tidak bisa lagi mengendalikan diri dan bergegas menuju Dani. Bocah sialan ini tidak tahu aturan apapun, dan ketika mereka tidak memperhatikan, dia bergegas ke area terlarang pribadi Boskin, mengganggu kesenangan Boskin, mengganggu Boskin, ini membuat mereka sangat marah. Sekarang mereka semua telah tiba, berdiri di depan anak ini, beraninya anak ini begitu lancang. Ini sama sekali tidak memperhatikan penjaga keamanan elit ini. Jika saya tidak ingin Anda mengelupas kulit Anda hari ini, saya akan mengambil nama belakang Anda. Penjaga keamanan mengertakan gigi satu persatu, dan bergegas menuju Dani dengan ganas. Karena dia sangat marah pada Dani di dalam hatinya, dan karena Qin Hui mengawasi dari samping, dan Presiden Qin langsung berteriak bahwa dia ingin anak ini terlihat baik, penjaga keamanan ini tidak menahan tembakan mereka, dan langsung saya melakukan yang terbaik. Mereka semua telah bekerja di klub Fenghui untuk jangka waktu tertentu. Mereka memiliki pemahaman tentang kekuatan Qin Hui dan bosnya di belakang layar. Mereka sangat jelas bahwa di Tanah Barat Dayanah, dengan Qin Hui dan yang lainnya di sekitarnya, bahkan jika mereka memukuli seseorang sampai mati, itu tidak akan menjadi masalah besar. Qin Hui dan yang lainnya pasti bisa menyelesaikannya. Nak, berani mengancamku. Beraninya kamu datang kepadaku untuk menjadi lancang. Tuan muda ini akan majarimu bagaimana menjadi seorang pria sekarang? Melihat penjaga keamanan di bawah tangannya menerkam Dani seperti serigala, Qin Hui memiliki senyum sinis di wajahnya. Dia cukup percaya diri dengan kekuatan bawahannya. Belum lagi ini adalah anak laki-laki kecil yang terlihat sangat lemah di depannya, bahkan jika dia adalah orang yang kuat setinggi 1,9 meter, bawahannya pasti bisa mengalahkannya dalam hitungan detik. Semua bawahan ini dipilih dengan cermat olehnya, dan masing-masing dari mereka dapat melawan dua atau tiga. Nak, biarkan kamu membuat masalah. Biarkan mulut Anda murah. Mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Menir Emma di samping memperhatikan penjaga keamanan mulai melakukan sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi sombong di wajahnya. Sekarang dia mengertakan gigi dengan kebencian pada Dani, pria yang menyebabkan masalah baginya, dan berharap dia bisa naik dan menampar Dani sendiri, melihat penjaga keamanan ini menyerang Dani, hatinya merasa lega. Nanti, saya harus menjelaskan kepada Boskin bahwa saya tidak ada hubungannya dengan anak ini. Panci ini tidak boleh dibawa kembali. Melihat Dani akan dilukai oleh penjaga keamanan yang seperti serigala, menir Emma akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan membuat keputusan rahasia di dalam hatinya. Tampaknya jika Anda tidak melakukannya hari ini, Anda tidak dapat melakukannya. Melihat penjaga keamanan itu bergegas ke arahnya satu per satu, Dani menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia benar-benar tidak ingin melakukan apapun hari ini. Tapi sekarang mereka memaksa mereka, Dani tidak ada hubungannya. Dia tidak bisa benar-benar kembali. Selain itu, bahkan jika dia ingin kembali sekarang, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Bukankah orang yang bermarga Kin hanya mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Dalam hal ini. Lalu pukul. Setelah membuat keputusan, Dani tidak ragu-ragu lagi dan langsung menyapa petugas keamanan itu. Bocah ini berani berinisiatif menyapanya? Apa dia sudah gila? Masih panik? Yah, saya kira saya takut dan bodoh, dan kemudian kehilangan akal. Melihat Dani mendekati mereka atas inisiatifnya sendiri, para penjaga keamanan mau tidak mau menunjukkan ekspresi mengejek. Mereka sama sekali tidak menganggap serius, Dani. Bagaimana mungkin seorang pemuda dengan sosok kurus seperti itu memiliki kekuatan bertarung? Jangan katakan bahwa ada begitu banyak dari mereka, salah satu dari mereka dapat melumpuhkan orang ini dengan satu pukulan. Dani berinisiatif untuk menemuinya, tapi dia mati lebih cepat. Wah, pergilah ke neraka. Hampir dalam sekejap, kepalan tangan pria tercepat di depan bertabrakan dengan kepalan tangan Dani. Saat kepalan tangan itu lewat, pria itu mengeluarkan suara gemuruh di dalam hatinya, dan sudut mulutnya menyeringai puas. Dia pikir dia akan mendapatkan darah? Tidak, dia akan memberikan kontribusi pertamanya di depan Presiden Kin dan melakukan pukulan pertamanya. Namun, saat seringai di sudut mulutnya melayang, sebelum dia punya waktu untuk membukanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Tinjunya mengenai tinju Dani, dan bukannya langsung meniup tinju Dani dan membuatnya terbang seperti yang dia bayangkan, seolah-olah dia telah dipukul oleh batu besi yang keras, secara umum, rasa sakit yang sangat parah ditularkan dari tinjunya. Seluruh tinjunya langsung hancur, dan dia bahkan bisa merasakan suara tulang di tinjunya hancur. Ah! Hampir seketika, jeritan melengking keluar dari mulut pria terkemuka itu. Pada saat yang hampir bersamaan, satpam lain yang bertabrakan dengan kepalan tangan Dani juga mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Ini. Penjaga keamanan di belakang bereaksi cukup cepat. Setelah mengetahui ada yang tidak beres, mereka langsung menghentikan sosok di depan dengan tiba-tiba, masing-masing melebarkan mata, dan menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Dani. Pria di depannya ini benar-benar meninju dan melukai teman mereka? Untuk sementara, mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Bukankah anak itu yang berteriak? Tapi bawahannya? Bagaimana ini mungkin? Kin Hui di samping juga terlihat tidak percaya. Dia bahkan mengulurkan tangan dan menyeka matanya untuk melihat apakah dia salah mendengar teriakan Dani sebagai bawahannya, tapi setelah dia selesai menyeka matanya, apa yang dia lihat di matanya masih sama. Dani masih berdiri di sana utuh, sementara kedua bawahannya mencengkeram tinju mereka dan berteriak dengan keras. Tuan muda Kin, saya benar-benar hanya ingin bebicara sedikit dengan Tuan muda Kiang. Dani menatap Kin Hui lagi. Dia masih berharap itu bisa sesederhana mungkin, dan menyelesaikan masalah Fang Ting-Ting terlebih dahulu tanpa menimbulkan masalah besar. Pantas saja anak ini berani menjadi begitu sombong. Ternyata sudah dipraktekan dua kali. Kin Hui kembali sadar, dia melihat ekspresi wajah Dani, wajahnya tiba-tiba berubah pucat, dan otot-otot di sudut mulutnya berkedut hebat. Dani tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi di matanya, Dani menampar wajahnya, dan dia menamparnya dengan keras. Lagi pula, dia bukan orang biasa, saat dia sadar, dia menyadari bahwa Dani bukanlah anak kecil yang lemah di permukaan, tetapi seorang praktisi yang telah berlatih kung fu. Tapi, jadi bagaimana jika itu Lian Jia Xi? Apakah menurut Anda jika Anda telah berlatih dua kali, Anda akan dapat bermain liar hanya dengan dua pukulan? Ini klub Feng Yi Wei, dan ini wilayah Kin Hui ku. Ketika datang ke wilayah saya, itu adalah naga melingkar untuk saya, dan harimau berbaring untuk saya. Dingin sedingin es melintas di mata Kin Hui, apa yang kamu lakukan dengan linglung, tiru seseorang untukku, bunuh anak ini. Pada saat ini, hati Kin Hui tidak lagi berpikir untuk memberi pelajaran pada Dani, tetapi langsung termotivasi untuk membunuh. Bab 992 Mendengar kata-kata Kin Hui, para satpam, atau preman, semuanya tersadar. Di mata mereka, cahaya ganas dari awal menyala kembali, bahkan lebih ganas dari awal. Tangan mereka dengan cepat mengeluarkan peralatan yang mereka bawa. Sebagai preman kelas atas, meskipun mereka semua sangat percaya diri dengan keterampilan mereka, pada dasarnya mereka jarang menggunakan peralatan pada waktu biasa, tetapi peralatan tetap dipakai di tubuh sepanjang waktu. Peralatan standar mereka adalah tongkat listrik. Tapi tongkat listrik ini bukan tongkat listrik biasa, ada beberapa partikel di tongkat listrik. Ketika mengenai seseorang, itu akan langsung memar kulit manusia, dan dikombinasikan dengan efek sengatan listrik, itu dapat langsung melumpuhkan orang tersebut dalam hitungan detik. Memegang lift di tangan mereka, kepercayaan diri para preman ini kembali kepada mereka. Tuan Mudakin, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Dani melirik preman dan mengerutkan kening. Suara Dani tidak selembut sebelumnya, dia sudah sangat sabar, dan Tuan Mudakin ini masih sangat agresif, dia tidak bisa menahannya lagi. Bunuh dia? Kin Hui mengertakkan gigi. Wajahnya menjadi lebih pucat. Anak ini benar-benar tidak menganggap serius Kin Hui. Beraninya kau mengancamnya. Dan nada suara itu mengancamnya. Sungguh tidak masuk akal. Kin Hui merasa jika dia tidak membunuh Dani, akan sulit untuk tenang. Nak, pergilah ke neraka. Mendengar perintah terakhir Kin Hui, para preman tidak ragu lagi. Masing-masing dari mereka menunjukkan tatapan ganas, dan dengan keras mengangkat tongkat listrik di tangan mereka dan mengayunkannya ke arah Dani. Sekarang mereka juga tahu bahwa Dani adalah seorang Lianjiaz yang terlatih, jadi ketika mereka bergerak, mereka sangat berhati-hati sambil menjadi ganas, dengan hati-hati menjaga serangan balik Dani, dan berusaha keras untuk berharap Dani tidak diberi kesempatan. Tentu saja, kehati-hatian semacam ini hanya sedikit lebih berhati-hati, dan itu hanya sedikit perhatian untuk diperhatikan. Faktanya, di dalam hati mereka, mereka pada dasarnya tidak berpikir bahwa Dani memiliki kesempatan untuk melawan. Apa yang mereka pegang bukanlah tongkat besi biasa, melainkan tongkat listrik atau tongkat listrik khusus. Tidak peduli praktisi seperti apa Anda atau seberapa terampil Anda, selama Anda dilindungi oleh tongkat mereka, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melawan. Tidak ada yang bisa melawan arus listrik secara langsung. Nak, aku akan membiarkanmu menjadi liar. Aku membuatmu sombong. Melihat para bawahan itu melambai-lambaikan senjata mereka dan mengelilingi Dani, Kin Hui sekali lagi menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya. Kali ini, dia tidak percaya bahwa akan ada kecelakaan lagi. Dengan keterampilan bawahan itu dan senjata di tangan mereka, seharusnya tidak ada masalah untuk berurusan dengan praktisi muda seperti Dani, bahkan seorang master sejati. Di sisi lain, Menir M.A., yang baru saja pulih dari keterkejutannya, menjadi pucat saat melihat tindakan orang-orang itu. Ini adalah ritme kematian. Dia bekerja di klub Feng Yue, dan dia telah melihat beberapa adegan, tetapi dia benar-benar belum pernah melihat adegan orang mati yang sebenarnya. Pada saat tongkat listrik orang-orang itu akan mengenai Dani, mata Menir M.A. terpejam, dia benar-benar tidak berani menonton adegan berdarah yang mengikutinya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Pada saat tongkat listrik orang-orang itu hendak menyerang, cahaya dingin melintas di mata Dani, dan sosoknya bergerak, seolah langsung berubah menjadi bayangan, dan bergegas menuju orang-orang itu. Dan dengan gerakan sosok Dani, serangkaian, bang-bang-bang-bang, terdengar. Sosok preman itu terbang satu persatu. Hampir dalam sekejap, preman yang memegang tongkat listrik yang menebang Dani itu semuanya terbang terbalik dan tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan. Dari serangan Dani hingga orang-orang yang terbang mundur, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Tak satu pun dari preman itu memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan yang tidak perlu, dan bahkan tidak ada satu orang pun yang mampu membuat reaksi sekecil apapun. Tidak hanya preman tidak bereaksi sama sekali, tapi Qin Hui, yang sedang menunggu Dani dipukuli berkeping-keping dengan ekspresi muram, juga tidak bereaksi sama sekali. Baru setelah para penjahat itu jatuh ke tanah, satu demi satu berteriak satu demi satu, Qin Hui menyadari sesuatu, dan matanya tiba-tiba membelalak, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, melihat Dani. Hah? Menir M.A., yang menutup matanya, juga menyadari ada yang tidak beres saat mendengar teriakan satu demi satu, dan membuka matanya. Ketika dia melihat pemandangan di depannya dengan jelas, matanya tiba-tiba membelalak dan membulat, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Terpesona? Aku pasti terpesona. Menir M.A. mengulurkan tangannya dengan penuh semangat dan menggosok matanya. Ia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dani merobohkan selusin preman dengan tongkat listrik sendirian? Bagaimana ini mungkin? Bahkan Lee Jiye, aktor yang konon berasal dari Kuil Shaolin dan merupakan aktor kungfu sungguhan, tidak bisa melakukannya. Tapi setelah dia selesai menggosok matanya, pemandangan di depannya tidak berubah sama sekali, preman itu benar-benar jatuh ke tanah, teriakan mereka begitu melengking dan begitu nyata. Ini, siapa sih orang ini? Bagaimana? Bagaimana dia melakukannya? Apa yang baru saja terjadi? Setelah memastikan bahwa dia tidak melihat bunga-bunga itu, Menir M.A. memandang Dani, matanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan, dan dia bahkan merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, menyesali mengapa dia menutup matanya sekarang, jika tidak, mereka akan tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi dia tidak tahu bahwa bahkan jika dia membuka matanya sekarang, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi, Kin Hui dan dua penjahat yang telah memukul Dani sebelumnya adalah contohnya, bisa dikatakan bahwa mereka telah menatap Dani tanpa berkedip, tapi mereka tidak tahu bagaimana Dani melakukannya. Bahkan jika mereka tidak tahu dasar-dasarnya dan tahu bahwa preman itu tidak bisa bekerja sama dengan Dani dalam berakting, mereka akan mengira preman ini berakting. Tuan muda Kin, apakah ada orang lain? Dani menatap Kin Hui dengan ekspresi mengejek di bibirnya. Kamu? Siapa kamu? Kin Hui akhirnya pulih dari keterkejutannya, matanya menatap Dani di depannya, dia tidak lagi memiliki kesombongan sekarang, dan ada ekspresi ketakutan dan kepanikan di matanya. Pada saat ini, dia akhirnya merasa takut. Ketampilan yang ditunjukkan Dani barusan benar-benar menakutkan. Meskipun dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Dani mengalahkan bawahannya, itu tidak penting. Yang penting adalah kenyataan bahwa Dani mampu mengalahkan selusin bawahannya sendirian bahkan karena dia tidak bisa melihat dengan jelas, kekuatan Dani tampak lebih misterius dan menakutkan. Bab 993 kuat dan kurang vokal. Siapa aku? Bukankah aku baru saja memberitahumu? Dani melirik menir MA di sebelahnya, juga menir MA tidak memberimu penjelasan tambahan, bukan? Bagaimana dengan saya lagi? Anda para dewa berkelahi, saya, seorang menir bisnis kecil, tidak mampu menyakiti Anda. Menir MA di samping merasa seperti akan menangis. Saat ini, Dani menyeretnya, bukankah dia membunuhnya? Awalnya, dia merasa ada lebih banyak bahaya daripada keberuntungan, tetapi sekarang dia merasa hampir mati. Meskipun masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia, siapakah Kinhui? Ketika dia berbalik, Kinhui pasti akan melampiaskan amarahnya padanya. Benar saja, setelah Dani selesai berbicara, Kinhui menatap tajam menir MA. Pandangan ini hanya membuat menir MA merasa kedinginan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun Kinhui ingin mengalahkan menir MA, hal terpenting saat ini adalah berurusan dengan Dani, seorang master menakutkan yang tidak diketahui asalnya. Saya berkata Tuan Muda Kin, Apakah Anda menderita demensia? Mengapa Anda begitu pelupa? Apa yang ingin saya lakukan? Bukankah saya baru saja mengatakannya beberapa kali? Dani cemberut. Seperti yang saya katakan, kami tidak memiliki pemuda yang kuat di sini, dan pemuda yang kuat itu benar-benar tidak datang. Kinhui mengertakan gigi dan berkata, Meski orang bermargaya di depannya menakutkan, si Tuen Kiang di dalam tidak bercanda. Menyinggung orang bermargaya ini, mungkin Kinhui akan menderita sedikit, tetapi masih ada cara untuk bertahan hidup. Dan jika si Tuen Kiang dihianati saat ini, maka Kinhui mungkin benar-benar tidak memiliki cara untuk bertahan hidup sekarang, tidak hanya Kinhui tidak memiliki jalan keluar, tetapi bahkan keluarga Kin mereka mungkin tidak memiliki jalan keluar. Setelah mengenal si Tuen Kiang selama bertahun-tahun, dia benar-benar mengetahui kekuatan keluarga situ dengan sangat baik. Tampaknya Tuan Muda Kin benar-benar setia. Karena ini masalahnya, berapa banyak preman yang Anda miliki di bawah komando Anda? Biarkan mereka semua datang dan bertarung bersama. Dani menyipitkan matanya, menatap Kinhui dengan sedikit apresiasi di matanya. Aku. Kinhui merasakan kekaguman di mata Dani, tapi dia tidak merasa dihargai sama sekali. Sebaliknya, saat Dani menatapnya dengan kagum, dia hanya merasa sedikit kedinginan di sekujur tubuhku, dan hatiku menjadi semakin takut dan gelisah. Dia bukan ahli seni bela diri, jadi dia tidak bisa merasakan aura apapun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Dani, dan dia tidak tahu banyak tentang Dani, tetapi instingnya mengatakan kepadanya bahwa Dani, yang menyipitkan matanya seperti ini, sangat berbahaya. Selain itu, dapat didengar dengan jelas dari kata-kata Dani. Ada berapa preman, biarkan mereka semua datang dan bertarung bersama. Bukankah itu artinya berjuang? Cukup. Tepat ketika Kinhui merasakan tekanan yang luar biasa dan sangat terganggu, dan tidak tahu bagaimana menanggapi Dani, suara yang sedikit teredam terdengar di ruangan itu. Akhirnya berdiri, mendengar suara yang dalam ini, mulut Dani meringkuk dengan sedikit sarkasme. Tak perlu ditebak, dia juga tahu bahwa pembicaranya adalah si Tuen Kiang. Dia berdiri di pintu begitu lama, tetapi tidak pernah masuk secara langsung, dia hanya ingin melihat berapa lama si Tuen Kiang ini bisa bertahan. Kinhui, yang berada di samping, menghela nafas lega saat mendengar suara si Tuen Kiang. Mencicit si Tuen Kiang berarti masalah telah diambil alih, dan bebannya akhirnya berkurang. Jika si Tuen Kiang tidak mengatakan apa-apa, dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia memang memiliki beberapa kartu hol di sisinya, tetapi menghadapi kekuatan menakutkan dan misterius Dani, dia benar-benar tidak yakin apakah kartu holnya dapat menghentikan Dani. Dan untuk beberapa alasan, dia tidak ingin mengungkapkan kartunya sampai sangat, sangat diperlukan. Tapi Kinhui masih tidak berbicara secara langsung, tetapi menoleh dengan tatapan bertanya, menunggu instruksi yang jelas dari si Tuen Kiang. Tuan muda Kin, Anda adalah tamu dari jauh, biarkan dia masuk. Si Tuen Kiang berkata dengan tenang. Ya. Kinhui menjawab dengan sedikit rasa hormat, lalu melirik Dani dengan mata yang rumit, membalikkan tubuhnya ke samping, dan menyingkir dari jalan pandang dan rute yang menghalangi Dani. Ini adalah si Tuen Kiang yang legendaris, seberapa kuat dia. Menir MA di samping juga mendengar suara si Tuen Kiang, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dia tidak menyangka si Tuen Kiang sebenarnya ada di sini. Dia juga telah mendengar Dani mengatakan bahwa dia ingin bertemu Tuan Muda Kiang dan mengobrol dengan Tuan Muda Kiang barusan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tuan Muda Dani sedang membicarakan sebenarnya si Tuen Kiang ini pemuda nomor satu mereka di Southwest. Apakah ini berarti orang ini memiliki dendam terhadap si Tuen Kiang? Saat aku memikirkan kemungkinan ini, kulit menir MA langsung menjadi seputih lilin, dan seluruh hatinya sepertinya telah jatuh ke neraka sembilan nether. Kinhui baru saja kesal, dia masih memiliki kesempatan, tetapi apakah dia membawa musuh muda dan kuat si Tuen Kiang ke sini? Bahkan jika dia memiliki sembilan nyawa, mati saja tidak cukup. Apa arti si Tuen Kiang di barat daya? Kaki menir MA menyerah, dan dia jatuh lemas. Dani melirik menir MA yang terbaring lemas, dan mengabaikannya, berjalan langsung ke kamar pribadi. Keluar! Setelah Dani memasuki kamar pribadi, Kinhui menatap tajam menir MA. Menir MA tidak berani melakukan omong kosong atau tindakan ekstra sedikitpun, dan buru-buru merangkak menjauh dari tempat mengerikan ini. Semua orang di sini adalah peri, jari kelingking bisa mencekiknya sampai mati, bisnis kecilnya di sini terlalu berbahaya. Sekelompok Sampah Setelah melihat menir MA pergi, Kinhui menatap tajam para preman yang jatuh ke tanah, lalu berbalik dan berjalan kembali ke kamar, meskipun dia juga tahu bahwa itu bukan kesalahan orang-orang ini, itu memang kekuatan Dani. Terlalu kuat dan menakutkan, tapi dia masih sangat tidak puas dengan kinerja bawahannya tersebut. Tidak ada ruginya, tapi sampah-sampah ini masih mengerang dan melolong sampai sekarang, sungguh memalukan membuangnya ke rumah nenek, bukankah mereka selalu menyebut diri mereka tangguh di manakah ketangguhan mereka sekarang? Kinhui tidak tahu bahwa dia benar-benar bersalah pada bawahannya kali ini. Alasan mengapa bawahannya masih mengerang dan meratap bukanlah karena tulang mereka tidak cukup kuat dibandingkan dengan kebanyakan orang, mereka dapat dianggap sebagai orang yang tangguh, tetapi dia rasa sakit yang mereka alami sangat menyakitkan sehingga jauh melebihi apa yang orang biasa. Bisa tahan. Karena bau darah pada orang-orang ini, Dani tanpa ampun terhadap orang-orang ini, dia langsung menghancurkan tulang kedua preman itu di awal, dan dia tidak akan pernah memikirkannya seumur hidupnya pukul orang dengan tinju lagi. 10 jari terhubung ke hati, rasa sakit dari jari yang patah bisa dibayangkan. Ada pun orang-orang yang naik dengan orang-orang di belakang, Dani lebih kejam kepada mereka. Orang-orang ini pada dasarnya memiliki berbagai tingkat kekurangan, dan bahkan jika mereka menyembuhkan luka mereka di masa depan, mereka pada dasarnya tidak berguna. Mereka masih belum tahu luka mereka, jika mereka tahu, ratapannya akan lebih tragis dan lebih keras. Bab 994 Kamar Dani melirik ke kamar pribadi, dan akhirnya menetap di situen kiang. Apakah kamu tidak takut menjadi kuat? Melihat situen kiang yang sedang duduk di ruang pribadi dengan ekspresi tenang dan tidak ada rasa takut, Dani sedikit menyipitkan matanya. Sepertinya situen kiang ini agak berbeda dengan yang baru saja dia dengar di taksi, apa yang dikatakan supir taksi itu. Menurut supir taksi, situen kiang ini hanyalah orang kaya yang bodoh, tidak berpendidikan, tidak berbisnis dengan benar, dan melakukan segala macam hal buruk kecuali hal baik. Tapi bagaimana mungkin tuan muda yang bodoh dan bodoh yang hanya tahu bagaimana tetap tenang dalam situasi ini? Mungkin situen kiang benar-benar melakukan segala macam hal buruk dan merupakan anak yang buruk, tapi dia jelas bukan jenis sampah yang dikatakan sopir taksi. Mendengar kata-kata Dani, Kin Hui dan Lin Shao Qiu menyadari bahwa ekspresi wajah situen kiang begitu tenang. Mereka berdua menatap situen kiang dan mau tidak mau mengungkapkan jejak sesuatu dari hati mereka. Kekaguman Sejujurnya, dari sudut pandang situen kiang, mereka semua bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka. Belum lagi dari sudut pandang situen kiang, bahkan sekarang, mereka sendiri tidak bisa tenang, apalagi Kin Hui, setelah melihat keterampilan menakutkan Dani barusan, pikirannya masih dalam keadaan cemas dan tegang. Lin Shao Qiu tidak melihat serangan Dani dengan matanya sendiri, dia selalu dalam keadaan tegang. Takut? Sudut mulut situen kiang sedikit melengkung, seolah-olah dia mendengar lelucon lucu, kenapa aku harus takut? Apakah kamu tidak takut aku akan melakukan sesuatu padamu? Dani menyipitkan matanya. Lakukan? Si tuen kiang sedikit mengernyit, tentu saja kamu bisa melakukannya, dan aku mungkin tidak bisa menghentikanmu melakukannya, tapi jangan lupa, ini kota barat daya. Ini kota barat daya. Ini adalah kepercayaan diri si tuen kiang. Barat daya adalah si tuen kiang miliknya, dan itu adalah wilayah keluarga situ mereka. Tidak peduli siapa itu, jika mereka ingin menyerang anggota keluarga situ di barat daya, mereka harus mempertimbangkan dengan serius apakah mereka bisa keluar dari kota barat daya. Inilah yang tersirat dari si tuen kiang. Si tuen kiang sangat yakin dengan kendali keluarganya atas barat daya. Tampaknya apa yang dikatakan sopir taksi tentang keluarga situ mungkin tidak berdasar. Dani secara alami dapat mendengar implikasi si tuen kiang. Tapi si tuen kiang benar-benar berpikir bahwa keluarga situ bisa menghalangi dia, Dani. Seringai melintas di mata Dani. Jika dia, Dani, benar-benar bertekad untuk menghadapinya, si tuen kiang, apalagi keluarga situ, bahkan beberapa keluarga di kota Yanjing tidak dapat menghentikannya. Baru saja. Sebelum menyelesaikan masalah Fang Ting Ting, biarkan si tuen kiang ini menjadi sombong untuk sementara waktu. Kekuatan dan keberanian. Ekspresi wajah Dani melembut. Tuan Ye, benar, jika saya ingat dengan benar, saya tidak mengenal Anda. Melihat ekspresi Dani melembut, ketiga orang di ruang pribadi menghela nafas lega. Bahkan si tuen kiang, yang sangat tenang di permukaan, juga diam-diam menghela nafas lega. Tampaknya Dani ini masih memiliki pantangan terhadap keluarga situ. Dalam hal ini, mereka akan sangat nyaman. Baru saja mereka benar-benar takut Dani akan tercengang, jadi mereka benar-benar melakukannya secara langsung. Dalam hal ini, tidak peduli apakah itu Qin Hui atau Lin Shao Kiyo, itu akan menjadi tekanan yang cukup besar. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada si tuen kiang dengan mereka, mereka harus bertanggung jawab. Tak perlu dikatakan lagi, tujuan utamanya tentu saja. Meskipun si tuen kiang mempertahankan ketenangan yang dangkal, adalah salah untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup di dalam hatinya. Lagi pula, itu terkait dengan keselamatannya sendiri. Jika dia diserang atau terluka jika sakit, bahkan jika keluarga situ dapat menemukan anak bermargai ini dengan kekuatan mereka di masa depan dan membalas dendam, jika kerusakan telah terjadi, itu tidak ada artinya. Kau benar-benar tidak mengenalku. Dani menganggup, terus terang, aku juga tidak mengenalmu. Hah. Si tuen kiang memandang Dani tidak berbicara, tetapi menunggu kata-kata selanjutnya dari Dani. Tuan muda kiang, saya tidak akan berbicara omong kosong. Saya datang kepada Anda hari ini karena saya harap Anda akan melepaskan pernikahan Anda dengan keluarga Fang. Dani tidak lagi berputar-putar dengan si tuen kiang, dan langsung menyatakan tujuannya. Sombong. Sebelum si tuen kiang dapat berbicara, Lin Shao Qiu dan Qin Hui di sampingnya sudah berteriak. Orang ini sebenarnya ingin si tuen kiang melepaskan pernikahannya dengan keluarga Fang? Apakah dia gila? Apakah dia tahu berapa banyak uang yang dihabiskan kiang shao untuk menikahi keluarga Fang? Apakah dia tahu apa arti pernikahan antara kiang shao dan keluarga Fang bagi keluarga situ? Wajah si tuen kiang juga menjadi gelap. Dia juga tidak menyangka bahwa apa yang ingin dikatakan Dani kepadanya sebenarnya adalah ini. Jika bukan karena keterampilan luar biasa Dani, dia akan menamparnya dan meminta bawahannya untuk mengeluarkan Dani dan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk memberi makan ikan. Teman, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Si tuen kiang berkata dengan dingin. Tentu saja aku tahu apa yang ku bicarakan. Dani mengangguk, jangan khawatir, saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang salah ketika saya secara khusus meminta anda untuk memberi tahu saya. Tuan muda kiang, saya harap anda akan melepaskan pernikahan anda dengan keluarga Fang. Tuan muda kiang, percayalah padaku, ini akan sangat penting bagimu. Ini adalah hal yang baik untuk keluarga situ. Anak ini benar-benar berani mengatakannya. Dan berani mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik untuk dia dan keluarga situ? Si tuen kiang balas tertawa dengan marah, aku tidak tahu apa yang baik tentang teman ini. Dia ingin mendengar apa yang akan dilakukan Dani selanjutnya. Ya, jika kiang shao melepaskan pernikahan dengan keluarga Fang, aku akan segera meninggalkan Southwest. Dani mengangguk dengan serius, dalam hal ini, kiang shao, kamu dan keluarga situ tidak akan mendapat masalah. Apakah dia akan meninggalkan Southwest? Apakah ini hal yang baik katanya? Maksudnya adalah jika dia, si tuen kiang, tidak setuju untuk melepaskan pernikahannya dengan keluarga Fang hari ini, dia tidak akan meninggalkan Southwest. Dan kemudian dia, si tuen kiang, dan keluarga situ akan mendapat masalah. Apakah dia mengancam si tuen kiang dan keluarga situ? Anak ini, apakah dia orang gila? Apakah dia tahu apa yang dia bicarakan? Si tuen kiang belum bereaksi, tetapi Qin Hui dan Lin Shao Qiu merasa mereka akan meledak. Mereka semua merasa bahwa persepsi mereka tentang arogansi dan arogansi telah sepenuhnya disegarkan oleh Dani. Mereka telah melihat yang berani sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat yang seberani Dani. Mengancam si tuen kiang dan keluarga situ di barat daya? Apakah dia tahu apa arti keluarga situ di tanah di barat daya? Nak, kamu mencari kematian. Lin Shao Qiu berteriak dengan marah. Bab 995 teman biasa? Dani mengabaikan Lin Shao Qiu dan hanya menatap si tuen kiang. Siapa kamu? Si tuen kiang tidak langsung marah, tetapi menatap Dani dengan tenang. Dia tidak marah. Baru saja, dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Hanya saja ketika Lin Shao Qiu baru saja berbicara, dia sangat marah sehingga dia tiba-tiba menjadi tenang. Bocah di depannya sama sekali tidak terlihat seperti orang gila. Kenapa dia berani begitu sombong di depan si tuen kiang? Mungkinkah ada seseorang di belakangnya? Si tuen kiang harus berpikir lebih banyak. Si tuen kiang sangat jelas bahwa di balik pernikahannya dengan keluarga Fang sebenarnya banyak orang yang tidak senang melihatnya, lagi pula itu melibatkan keluarga Fang dan melibatkan kepentingan nyata, dan beberapa di antaranya adalah beberapa kekuatan, bahkan kekuatan lelaki tua dari keluarganya, sedikit cemburu, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Mungkinkah anak yang mengaku bermargai ini dihasut oleh orang-orang ini? Aku baru saja memperkenalkanmu, nama keluargaku adalah Ye. Kata Dani dengan tenang. Yang kutanyakan bukanlah namamu, tapi siapa yang mengirimmu ke sini? Si tuen kiang menatap Dani. Siapa yang mengirimku? Dani tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa si tuen kiang telah salah paham dengannya dan mengira ada seseorang di belakangnya, jadi dia menggelengkan kepalanya, saya pikir, Tuan kiang, Anda salah paham, tidak ada yang mengirim saya. Saya datang ke sini oleh saya sendiri, saya hanya tidak ingin seorang gadis sebaik nona Fang dimanjakan oleh Anda. Nak, hati-hati dengan apa yang kamu katakan, jangan terlalu lancang. Apa artinya diinjak-injak oleh tuan muda yang kuat nona Fang bisa menikah dengan tuan muda yang kuat adalah berkahnya? Aku tidak tahu bagaimana banyak wanita di South West ingin menikahi tuan muda kita yang kuat, kita mungkin juga tidak. Lin Shaoqiu berdiri lagi dan berteriak dengan marah. Nak, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong dan sembrono hanya karena kamu pintar. Qin Hui juga mengeluarkan suara di sampingnya. Kamu ditemukan oleh Fang Ting Ting. Apa hubunganmu dengan Fang Ting Ting? Pembulu darah biru di dahi situen kiang berkedut dua kali berturut-turut. Bahkan untuk orang dengan konsentrasi terbaik, tak tertahankan untuk diberitahu secara langsung bahwa dia tidak layak untuk seorang gadis. Terlebih lagi, gadis ini masih memiliki jiwa mati di hatinya kehadiran simpul. Namun, si Tu Weng Kiang masih mengendalikan amarahnya dan menatap Dani dengan dingin. Nona Fang Ting Ting dan saya adalah teman. Dia tidak mencari saya, tetapi setelah saya tahu dia akan menikah dengan orang seperti Anda, saya tidak dapat melihatnya. Saya pikir orang seperti Anda benar-benar tidak layak untuk nona Fang, jadi saya harap Anda akan mengambil inisiatif untuk melepaskan pernikahan ini. Dani menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbohong kepada si Tu Weng Kiang, Fang Ting Ting tidak mencarinya, dia datang ke sini atas inisiatifnya sendiri. Mendengar bahwa Dani memang adalah teman Fang Ting Ting, pembuluh darah di dahi si Tu Weng Kiang kembali berkedut hebat, dan dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Jika ada jawaban yang paling tidak ingin dia dengar, maka jawaban yang dikatakan Dani adalah jawaban yang paling tidak ingin dia dengar. Dia lebih suka mendengar bahwa Dani berasal dari kekuatan yang memiliki niat buruk untuk keluarga situ daripada teman Fang Ting Ting. Karena ini berarti Fang Ting Ting memiliki hubungan dekat dengan anak di depannya. Hanya teman dekat yang bisa datang untuk mencegah Fang Ting Ting menikah. Bahkan jika dia mundur selangkah dan memikirkannya dengan lebih baik, dia setidaknya adalah pelamar Fang Ting Ting. Ada pun teman biasa yang disebutkan Dani. Pergi ke neraka. Berpikir bahwa anak di depannya mungkin memiliki hubungan dekat dengan Fang Ting Ting, si Tu Weng Kiang merasakan kecemburuan dan kemarahan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Nak, kamu benar-benar mencari kematian. Lin Shao Kiu mengertakan gigi dan menatap Dani dengan ganas. Si Tu Weng Kiang belum berbicara, sebagai saudara, dia sudah merasa tidak tahan lagi. Bocah ini sangat sombong dan lancang. Dia berulang kali memprovokasi mereka dan berbicara terlalu berlebihan sehingga dia sama sekali tidak memperhatikan mereka. Apalagi yang lebih penting adalah anak ini mungkin adalah seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan Fang Ting Ting. Orang seperti ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu menghilang dari bumi. Wajah Qin Hui juga menjadi sangat dingin, dan tatapan tegas melintas di matanya, dan dia siap menggunakan kartu truf terakhirnya untuk menghadapi Dani. Dani melirik Lin Shao Kiu, lalu ke Qin Hui, dan tatapan serius muncul di matanya. Tampaknya ketiga hama di barat daya itu tidak sederhana. Tak perlu dikatakan, si Tu Wen Qiang, selama pertukaran singkat ini, kesabaran dan ketenangan yang ditunjukkan lebih kuat daripada banyak pria yang pernah Dani temui sebelumnya, dan Tuan Muda Qin Lin dan Tuan Muda Qin ini juga cukup sulit. Kota, dan dia masih memiliki kepercayaan diri dan kartu, tetapi dia berperilaku panik. Tuan Muda Lin ini tepat setiap kali dia berbicara, dapat dikatakan bahwa ketika saatnya untuk bersuara, itu akan mengeluarkan suara. Tapi itu tidak mengherankan. Saat ini, melakukan hal buruk dan merugikan satu pihak juga merupakan pekerjaan teknis, tidak semua orang bisa melakukannya. Mereka yang mengandalkan koneksi dan latar belakang mereka sendiri untuk bertindak bodoh telah lama menjadi seperti orang yang mengatakan, Ayah saya adalah Ligang, dan mereka telah menjebak diri mereka sendiri dan, Ayah, mereka bersama. Dani tidak peduli dengan niat membunuh di mata mereka. Saat dia berbicara, dia siap secara mental untuk mengatasi kemungkinan kemarahan mereka. Terutama si Tuen Kiang. Nyatanya, satu-satunya yang benar-benar membuat Dani peduli adalah si Tuen Kiang. Saat baru saja masuk, dia sudah merasa ada master di samping si Tuen Kiang. Keberadaan ahli ini juga menjadi alasan penting mengapa Dani begitu sabar dan tidak pernah melakukan apapun secara langsung, melainkan memilih untuk berkomunikasi ramah dengan si Tuen Kiang dan yang lainnya. Adapun Lin Shao Qiu dan Qin Hui lainnya, Dani tahu tentang kartu truf mereka, dan kartu truf ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Tuan ini akhirnya harus bergerak, kan? Saya tidak tahu kekuatan spesifik lawan. Untuk bisa menyembunyikan nafas dengan baik, setidaknya saya takut dia juga seorang master bawaan, bukan? Sambil menebak kekuatan master itu, Dani diam-diam mulai menyesuaikan keadaannya, bersiap untuk pertempuran sengit yang mungkin dia hadapi selanjutnya. Dani masih sangat mementingkan master tersembunyi itu, bagaimanapun, pihak lain mampu menyembunyikan auranya dan tidak mengungkapkan kekuatan spesifiknya selama dia berada di sini, itu cukup untuk menjelaskan maksud lawan. Tapi tepat ketika Dani siap menghadapi ledakan si Tuen Kiang, kemarahan dan ekspresi ganas di wajah si Tuen Kiang tiba-tiba menjadi tenang, dan dia tiba-tiba menjadi sangat tenang, bagaimana jika aku mengatakan tidak? Bab 996 Hah? Si Tuen Kiang, apa yang terjadi? Bukankah dia sudah sangat marah sekarang, matanya akan terbakar, dan dia tampak seperti akan membunuhnya? Kenapa tiba-tiba meredah? Dani membeku sesaat. Dia tidak pernah mengira si Tuen Kiang akan bereaksi seperti ini. Kin Hui dan Lin Shao Qiu di samping juga tertegun. Kiang Shao, ada apa? Dia tidak marah? Raut wajahnya begitu tenang? Mungkinkah dia marah pada anak ini? Maaf, Tuan Ye, saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Sementara Dani, Kin Hui dan yang lainnya tercengang, si Tuen Kiang berbicara lagi, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya, perkawinan antara keluarga Situ dan keluarga Fang adalah hasil dari dua keluarga besar. Keputusannya tidak bagi saya, Situen Kiang, untuk memutuskan. Tentu saja, meski aku bisa memutuskan sendiri, aku tidak bisa menyetujui permintaanmu. Selain itu, saya tidak begitu setuju dengan apa yang Anda katakan, Tuan Ye. Saya rasa tidak ada yang tidak pantas antara saya dan Ting Ting. Kata-kata si Tuen Kiang menjadi semakin halus, Ting Ting dan aku tumbuh bersama sejak kami masih muda. Kami adalah kekasih masa kecil. Keluarga Fang dan keluarga Situ juga bisa dianggap sebagai keluarga yang sama. Tidak peduli dari sudut pandang mana, kita sama. Pasangan yang dibuat di surga, Tuan Mudalin, Tuan Mudakin, bukankah begitu? Ya, ya, itu diciptakan di surga. Itu benar Tuan Mudakin benar? Baik Kin Hui dan Lin Shao Kiu sedikit bingung. Mereka tidak tahu obat apa yang dijual di labu Situen Kiang, tetapi ketika mereka mendengar Situen Kiang bertanya kepada mereka, mereka segera menjawab dan Benarkah? Dani memandang Situen Kiang dan menyipitkan matanya dengan erat. Situen Kiang ini benar, benar tidak sederhana. Pada saat ini, Dani akhirnya mulai menatap Situen Kiang di depannya. Tuan Ye, saya tidak tahu apa hubungan antara Anda dan Ting Ting, atau apa pendapat Anda tentang Ting Ting, tetapi ada pepatah yang mengatakan lebih baik meruntuhkan 10 kuil daripada menghancurkan pernikahan. Situen Kiang menatap Dani dengan serius, Ting Ting dan aku akan segera menikah, jadi kuharap kau bisa memberkati kami daripada menghancurkan kami. Apakah ini bumerang legendaris? Sebaliknya, berdiri di atas moralitas yang tinggi dan mengalahkannya dengan moralitas? Jika dia, Dani, terus menyabot pernikahan antara Situen Kiang dan Fang Ting Ting, apakah dia akan menjadi pendosa? Menarik. Ini sangat menarik. Senyum lucu muncul di sudut mulut Dani, jadi, Tuan Muda Kiang telah mengambil keputusan? Apakah pada dasarnya tidak mungkin bagi saya untuk membujuk Tuan Muda Kiang hari ini? Aku benar-benar minta maaf. Situen Kiang merentangkan tangannya. Kalau begitu, maafkan aku karena bersikap kasar. Mata Dani berkilat dingin, dan dengan gerakan tubuhnya, dia berjalan menuju Situen Kiang selangkah demi selangkah. Karena itu tidak masuk akal, pada akhirnya hanya bisa diselesaikan dengan tinju. Apa yang ingin kamu lakukan? Begitu sosok Dani bergerak, ekspresi Kin Hui dan Lin Shao Kiu langsung menegang, dan mereka berdua meneriaki Dani hampir bersamaan. Jangan main-main. Lin Shao Kiu dengan cepat mengeluarkan pistol dari tangannya, mengarah ke Dani, nak, peluruku tidak memiliki mata. Pada saat yang sama, Kin Hui juga membawa dua pistol lagi di tangannya. Ya, dua. Dua tangan, satu di masing-masing tangan. Ujung kedua pistol mengarah ke Dani pada saat bersamaan. Nak, kamu hanya perlu bergerak sekali lagi, dan kami akan menembak. Kin Hui memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Kepemilikan senjata api bertentangan dengan hukum. Dani berhenti di jalurnya dan menatap keduanya dengan setengah tersenyum. HMPH, di kota barat daya, kami adalah Wang FA. Lin Shao Kiu menyeringai, dan memperingatkan Dani lagi. Nak, bahkan jika aku menembakmu berkata, keping-keping hari ini dan mengirimu ke laut untuk memberi makan ikan, tidak ada yang akan meminta pertanggung jawaban saya. Wah, sebaiknya kamu tidak bertindak gegabah, tidak peduli seberapa bagus kungfumu, tidak peduli seberapa cepat kamu, bisakah kamu berlari lebih cepat dari peluru. Kin Hui juga berkata dengan ganas. He he. Terhadap ancaman Lin Shao Kiu dan Kin Hui, tanggapan Dani adalah he he. Jika lebih dari sebulan yang lalu, Dani agak takut dengan peluru, tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya sekarang lebih dari sebulan yang lalu? Hanya mengandalkan beberapa pistol di tangan mereka, mereka ingin mengancamnya, Dani. Itu hanya lelucon. Sekarang Dani, meski masih tidak mungkin menahan peluru, tapi untuk menghindari peluru, semudah meminum air. Dani benar-benar mengabaikan ancaman mereka dan terus berjalan menuju situ Enqiang selangkah demi selangkah. Dia bahkan tidak memperhatikan Lin Shao Kiu dan Kin Hui sama sekali, perhatiannya lebih terfokus pada aura yang tersembunyi di kegelapan, siap untuk mereka serangkapan saja. Ya, selain master di dekat situ Enqiang, ada dua aura lainnya. Namun, Dani tidak terlalu memperhatikan dua nafas lainnya. Dani baru saja menemukan kekuatan mereka. Keduanya hanyalah master bawaan biasa. Dani benar-benar peduli. Ya, hanya ada satu, dan itu adalah aura di belakang situ Enqiang. Sialan. Melihat bahwa Dani benar-benar mengabaikan peringatan mereka dan terus berjalan menuju situ Enqiang, dan Dani masih memiliki senyum menghina di wajahnya, Kin Hui dan Lin Shao Kiu merasa bahwa mereka ingin meledak. Keduanya menekan pelatuk hampir bersamaan. Anak laki-laki, Anda meminta ini. Pergi ke neraka. Saat pelatuk ditekan, keduanya memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka. Mereka ingin menekan pelatuk untuk membunuh Dani sekarang. Tapi tanpa daya, para ahli di belakang mereka terus memperingatkan mereka untuk tidak bertindak gegabah, hanya mengancam Dani dengan kata-kata, menunda waktu sebanyak mungkin. Kali ini anakmu belum mati? Jadi bagaimana jika Anda seorang master? Tidak peduli seberapa terampil Anda, jadi apa? Tidak peduli seberapa terampil Anda, Anda masih takut dengan pisau dapur? Terlebih lagi, sekarang bukan zaman kuno, yang mereka pegang bukanlah pisau dapur, melainkan pistol. Sebuah pistol yang dapat menembus pelat baja dalam sepersekian detik. Di depan peluru semacam ini, Dani pasti akan mati tidak peduli seberapa ahlinya dia. Berpikir bahwa Dani akhirnya akan mati, Kin Hui dan Lin Shao Kiyo merasa sangat bahagia di hati mereka. Terutama Kin Hui, dari penampilan Dani hingga sekarang, dia selalu dirugikan. Sangat frustrasi hari ini. Dan sekarang, dia akhirnya bisa mengeluarkan nafas yang dia tahan di dalam hatinya. Meskipun sayang sekali dia tidak bisa mengalahkan anak ini, tapi dia bisa menghancurkan anak ini dengan satu tembakan, itu akan bagus. Namun, baik Kin Hui maupun Lin Shao Kiyo, yang berada dalam kegembiraan dan kegelisahan, menyadari bahwa ekspresi wajah si Tuen Kiang yang duduk di sana tidak rileks karena senjata mereka, tetapi ekspresinya menjadi tegang. Terima kasih telah menonton!